Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Februari hingga 3 Maret tahun 2022 semester genap tahun 2001-2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami Berikut adalah video rangkaian kegiatan selama KKN di Desa Mulawagu, Kejamatan Batu Daka, Kebupaten Toyo Ulu Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu ya Yang pertama, perkenalkan dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak Budi SPD-MPD Yang telah membimbing kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan Selanjutnya, mahasiswa KKN Tematik 98 Desa Mulawagu Yang pertama, atas nama Taufik Saputra dengan standbook E281-19416 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Perkenalkan nama saya Mokalisa Suleman, standbook E281-19417 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia Perkenalkan nama saya Zulfidra, standbook E281-19417 Prodi Agroteknologi Pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami, mahasiswa KKN Tematik Angkatan 98 Atas nama Nikmawati Alamba dengan NIM E281-19418 Prodi Agroteknologi Jurusan Pertanian Dan yang terakhir, atas nama Fahriya Singkarung Dengan standbook E281-18450 Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Selanjutnya rangkaian kegiatan yang pertama Yaitu pembekalan mahasiswa KKN Tematik Yang berlangsung selama 2 hari Dimana dalam kegiatan tersebut Memahas tentang program kerja Yang akan dilaksanakan Berikut ini merupakan Kegiatan penyerahan mahasiswa KKN Tematik 98 Kepada Kepala Desa Malawagu Kejamatan Batu Daka Kebupaten 7 Una-Una Selanjutnya, saya juga menyampaikan Kepada Pak Ades Dan Pak Tau Apa namanya? Kehadiran mereka ini Tanpa dukungan Memang tidak bisa bekerja apa-apa Dengan porsonnya jumlahnya Berikut ini ukurannya kecil saja Silakan Tapi kalau tidak cukup dilaminati Disosialisasikan dan baik program ini nanti dibagikan kepada masyarakat Sehingga mereka tahu apa yang akan dikerjakan Termasuk yang program utama ini adalah Pendatang ini disampaikan kami datang Kami datang ini dan terus berikutnya Saya memohon juga nanti Kesedihan Pak Kadis untuk memberikan arahan Dan dengan resmi saya menyerahkan 5 orang mahasiswa ini ke Pak Kadis dan pemerintah daerah Dan masyarakatnya Supaya dibimbing Sehingga menjadi generasi penurus yang Mumpuni Untuk itu, saya serah terimakan Dokumen program kerja ini Setelah berjalan tangan Ada pun program kerja yang terencana Ada pun program kerja pada KKN Pematik Angkatan 98 Desa Mulagu yang pertama yaitu Aspek ekonomi Program kerja ini dilaksanakan dengan tujuan Untuk mengetahui potensi masyarakat di Desa Mulagu Kabupaten 7-1 Program kerja ini dilaksanakan Selama 4 jam per hari Dimana aspek yang didata yaitu Mulai dari kepala kakak Pengkota keluarga Pekerjaan Potensi Dan bantuan pemerintah yang diperoleh Bahkan pengeluaran Selanjutnya program kerja yang kedua Yaitu pembuatan dan pendistribusian pupuk organik Dari kotoran kambing Kami lagi pengambilan Baik kasih guys Ada mirip-mirip di dalam Dimana program kerja ini bertujuan untuk memberitahukan masyarakat Tentang pemanfaatan kotoran kambing Yang sedikit dapat membantu Perekonomian masyarakat Yaitu dengan cara Kotoran kambing dibuatkan pupuk organik Program kerja ini telah terlaksanakan Dan selesai 100% Mulai dari Pengambilan kotoran kambing Hingga hasil akhir yang diperoleh Yaitu pupuk organik Dan juga pengaplikasiannya Terhadap tanaman di Desa Mulagu Program yang ketiga yaitu Pembuatan abun ikan barakuda Yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Mulagu Dalam membuat suatu produk Yang sedikit dapat membantu Peropengenian masyarakat Dengan melihat bahan-bahan yang mudah didapatkan di Desa Mulagu Maka kami KKN Angkatan 98 Mengambil salah satu program Yaitu pembuatan abun ikan barakuda Karena di Desa Mulagu Sebagian kecil adalah Pekerjaan nelayan Selanjutnya program kerja yang keempat Yaitu Pembuatan dan pemasangan Petunjuk arah jalan Dimana tujuan program kerja ini Yaitu untuk mempermudah masyarakat Mulagu dalam Menunjukkan arah jalan terhadap Pendatang baru di Desa Mulagu Program kerja ini Telah terlaksana Dan telah selesai 100% Mulai dari pengumpulan bahan Pembersihan kayu Pembuatan hingga Pemasangan petunjuk arah jalan Di setiap titik Yang telah ditentukan oleh Masyarakat Desa Mulagu Yaitu lah tadi Beberapa rangkaian kegiatan KKN di Desa Mulagu Kami mahasiswa KKN Timatik Angkatan 98 Geja Samulagu Kecamatan Batu Dakar Kabupaten Tujung Una-Una Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Rektor dan Warek Puntat Kepada Bapak Bupati Bapak Dalitman Dan Jejaran Pemerintah Dan Jejaran Pemerintah Kabupaten Tujung Una-Una Terima kasih Kepada Ketua dan Sekretaris LPPM Untat Terima kasih Kepada Koordinator dan Sekretaris Pusbank PM KKN LPPM Untat Terima kasih Kepada Bapak Camat Batu Dakar Dan Kepala Desa Mulagu Terima kasih Kepada Ketua Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Terima kasih Kepada Kepala Dusun Dan Warga Desa Mulagu Terima kasih